Intro Saya belajar tahun ini sejak tahun 75, kalau tidak salah, antara 74-75, ya lebih dari 40 tahun lebih ya. Ya 40 lebih, 45 tahun, 40 sekian tahun. Nah, sebenarnya begini ya, kita ini kalau misalkan ya ditanya, untuk apa toh sembahyang? Ada yang bisa jawab, untuk apa sembahyang? Ngapain kita ini sembahyang? Saya belajar ini memang awal mulanya itu sendiri berpikir begini, ya. Jadi, sebenarnya ngapain kita ini sembahyang? Itu pertanyaan saya. Nah, karena tidak ada jawaban. Kemudian ditanya lagi, untuk apa kita beragam? Kita ini ternyata rata-rata cuma pengikut, ya. Tidak tahu untuk apa sembahyang, eh pokoknya kalau papa mamanya ngomong harus sembahyang, ya sembahyang. Apalagi kalau kita ini, suku Tionghoa ini. Ya kan? Nah, adaptasinya cepat sekali. Dan akhirnya, kita sebagai wajau ini, satu keluarga bisa agamanya beda-beda. Kalau orang tuanya meninggal, kacau semua. Ya. Malah, yang meninggal tidak ribut, yang tidak meninggal ribut, gara-gara mau tumpah sarain model apa. Ya. Nah, ini adalah wajau yang ada di Indonesia. Yang sangat menyedihkan, kalau menurut saya. Makanya, dulu saya itu selalu berpikir, itu adalah akumilah bapakmu sebagai bapakmu, bukan bapak orang lain sebagai bapakmu. Kalau kita jadi orang saja tidak bisa, memangnya mau sanggir, memangnya mau jadi apa, naik surga. Surga nya siap. Nah, kemudian saya sendiri juga sekolahnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu, dulu, memang yang paling bagus adalah Kristen Katolik. Jadi, saya sekolah aja di sana terus. Tapi, tidak ada salah kupun yang nyentel. Dan, terakhirnya, saya cuma lebih melihat bahwa yang belajar spiritual jauh lebih baik. Itu pandangan saya pribadi. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, ya, sambil belajar. Kalau saya, background-nya teknik elektro. Saya sarjana teknik elektro. Sehingga saya tidak gampang percaya begitu saja. Ya. Apalagi, tentang supranatural, ya, tentang dimensi lain. Ya, itu tidak mudah untuk saya bisa terima. Ya, gitu. Makanya, justru saya belajar tahun ini. Saya mencoba untuk meneliti lebih jauh. Ya, gitu. Bukan hanya sekedar sembayang saja. Kalau hanya sekedar sembayang, Sudahlah, ya. Sembayang jangan menjadi perban hidup. Hidup itu juga beban. Tapi, kalau ditambahin sembayang lagi menjadi perban hidup, udah usah sembayang. Itu menurut saya. Ya. Nah, makanya, kenapa kok akhirnya saya ini memilih belajar tahu. Ya. Siu tahu. Mempelajari apa kok yang diajarkan ini. Ya. Tahu itu, takkan-kan. Kalau saya, background, memang misteri. Ya, gitu. Ada diwariskan di dalam kelenteng-kelenteng ini. Ya. Tapi, tidak banyak yang paham. Coba kita ke kelenteng. Kita tanya siapapun yang duduk di sana. Ya. Mungkin sekarang sudah buka. Kalau belum, tanya. Ya, dong. Sebenarnya, di kelenteng ini ngajarin apa, dong? Saya mau tanya. Sebenarnya kelenteng ini ngajarin apa? Kepada kita. Kepada kita. Yang ada, datang tidak diundang, pergi pun tidak diantar. Ya, dong. Kita kalau datang ke kelenteng, pay-pay, pay-pay ke kongcolnya aja. Ya, kan. Ya, kan. Datang tidak diundang. Pergi pun tidak diantar. Ya. Hubungannya ini diundi-undi dengan kongcolnya aja. Lantas, kalau seandainya anak-anak kita, ya, dong. Kita ajak ke kelenteng. Kemudian kita tanya. Pak, ma, ya, dong. Kongcol ini kok modelnya? Oh, jeneng amat, cik. Tidak pernah dimandiin, ya. Gimana kita jawabnya? Nah, ini yang menjadi masalah. Akhirnya, Pak. Pengikutnya atau yang masuk ke kelenteng yang cembayang makin lama, makin lama, makin habis. Karena apa? Karena generasi-generasi sebelumnya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Padahal warisan dari budaya Tionghoa. Budaya Tionghoa adalah budaya Tau. Tapi dijambarkan menjadi lebih detail adalah Tau Kuju. Ya. Kemudian belakangan kecampur. Ya, sedikit ajaran Buddha. Tapi ajaran Buddha yang asli dengan ajaran Buddha yang ada di Tionghoa harusnya jauh beda. Kenapa? Karena percampuran antara Tau Kuju, Tau Kyo, dan Buddha-nya sendiri. Nah, ini kita harus bisa membedakan mana itu urangannya politik, mana itu urangannya spiritual yang sesungguhnya. ya. Ya. balik ke sembayang tadi. Sembayang itu, kalau dulu manusia sembayang karena takut mati, kalau sekarang manusia sembayang itu karena takut hidup. betul atas apa? Menghadapi hidup itu susah, saya tahu semua. Ya. Takut menghadapi hidup. Kenapa? Karena manusia hanya tahu sekarang. Yang tahu hanya kenangan. Yang akan datang hanya anak-anak. Ya. Ya. Berharap kalau kita sembayang, ya. Karena kita tahu bahwa, oh, yang disembayangin itu mengetahui masa depan kita. Itu hanya harapan. Ya. Saya pernah tanya ke satu orang kelenteng. Ya. Dia sudah mungkin mengabdi di kelenteng 20 tahunan lebih. Ya. Saya tanya begini. Oh. Oh, sudah di kelenteng ini 20 tahun lebih. Berapa kali kemujijatan itu diberikan sama tongconya? Katanya 4 kali. Dengan begitu bangga ya. Lantas saya tanya. Kalau 20 tahun lebih sembayang, kemujijatannya itu 4 kali. Efektifkah kita sembayang? Lantas gimana yuk? Apakah kita ini masih mau mempertahankan apa, sembayang ke kelenteng ini dengan cara-cara yang seperti ini? Itu pertanyaan saya. Pasti ada sesuatu yang lebih di dalam kelenteng ini. Kalau tidak ratusan tahun bahkan ribuan tahun tetap bertahan. Ya. Masalahnya adalah kita tidak bisa mendapatkannya. Banyak ilmu-ilmu yang baik-baik itu disimpan semua. Ya. Nah, ini pun juga budaya Yomboa itu seperti itu. Ya. Coba kalau misalkan kita belajar Kung Fu, ya. Apa, ya kalau dulu ngomong guru tahu ya. Kung Fu itu di satu orang tua misalkannya. Nah, itu si gurunya ini, kalau yang hebat-hebat itu tidak pernah punya murid lebih dari 20. Ya. paling 3-4 orang. Ya. Itu saja. Ya. Ini pun sama dengan ilmu-ilmu spiritualiti. Kalau misalkan kita yang ada di Jawa, ya. Kita perhatikan siapa-siapa yang belajar spiritual. terutama warung. Ya. Yang menonjol. Siapa banyak? Enggak banyak. Bahkan cuma bisa dihitung jari. Ya. Yang kita kenal misalkan contohnya Patik Siu. Ya. Kalau Gismarai mungkin banyak yang dikerti. Ya. Kemudian kalau yang di jari pun mungkin Talosu. Olaosu itu belum tahu. Ya. Maksudah siapa lagi? Itu orang tahu. Nah. Tidak ada yang mau menonjol dan mau menajarkan apa yang dia pelajari. Sebenarnya mereka-mereka ini. Kayak Patik Siu. Ya. Kemudian Talosu Olaosu itu. Apa yang mereka pelajari? Kenapa mereka disebut Siu tahu? Sama dengan kita yang ada di sini. Ya. Kenapa? Kita ini kok mau Siu tahu? Mungkin dulu tidak populer. Kalau orang-orang zaman kuno dulu. Ya. Ketemu Talosu. Itu dia akan sumpah. Orang-orang kuno. Orang-orang zaman dulu. Tapi tidak paham. Talosu ini. Atau orang yang Siu tahu ini. Sebenarnya ngapain dia ini? Apakah hanya Ciusu saja? Tolong manusia, tolong dunia. Hanya itu saja. Ternyata tidak. Ya. Jadi. Eh. Kita manusia ini. Ya. Selain. Kita punya raga. Kita masih ada yang namanya penghuni raga. Banyak dari kita tidak bisa mengaktifkan penghuni raga ini. Kalau orang sudah meninggal. Yalah. Penghuni raganya keluar. Kemudian disitu roh. Ya. Misalkan. Kakek atau nenek kita meninggal. Ya. Nah. Kemudian. Duh. Kok anak kita bisa melihat. Oh. Emaknya lagi ganteng. Atau apa. Nah. Ini roh. Yang tadinya penghuni raga. Dari kakek atau nenek kita. Oke. Nah. Lantas. Bagaimana kita bisa mengaktifkan ini. Bagaimana kita bisa memahami ini semua. Saya. Kalau bicara di luar. Ya kalau ada beberapa negara itu tidak paham halunya orang-orangnya masyarakatnya tentang adanya roh. Bahkan disini pun sama. Kayaknya tahu kayaknya tidak. Ya. Tapi yang jelas. Bahwa di Asia. Itu jauh lebih memahami bahwa. Oh. Orang itu bisa kesulupan. Ya. Kemudian. Oh iya. Ada. Apa. Misalkan. Kalau kita ke sekawan. Kita ke daerah. Mana. Bangka. Ya tau. Nah. Banyak. Tamsin. Tamsin. Ya. Kemudian. Kalau kita ke bagan. Ke daerah. Daerah Mejang. Ke sebelah timur. Itu. Nah. Itu. Banyak yang lokal. Yang tamsin. Ini. Ini mereka main apa. Memang. Tidak semuanya. Betul. Ya. Ada yang benar. Banyak yang palsu. Ya. Tapi. Sekali ada yang benar. Berarti. Ada. Ya. Keberadaannya itu. Memang ada di sana. Nah. Sekarang. Kita ini. Mau belajar. Ya. Mau sinta. Katanya. Kemudian. Mau merevisi dirinya sendiri. Mau merevisi dirinya sendiri. Lah. Sudah jalankannya aja. Jadi orang bebas aja. Daripada agama menjadi pemban hidup. Tidak usah. Jadi orang bebas aja. Asalkan berbuat baik. Ya. Nyatanya sekarang di dunia ini. Apa. Free thinker. Ya tau. Yang bebas berpikir. Itu makin lama makin banyak. Jumlahnya tambah terus. Kenapa? Karena. Agama sudah tidak bisa mengakomodil. Apa yang sesungguhnya. Sebagai opsinya. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton